Oke people with spirit opening dari segi skema database dan juga relationship disini sudah selesai dan sekarang kita akan fokus kepada user interface jadi disini kita akan membuat beberapa blade terbaru untuk view ya untuk user interface dari pengguna teacher dan juga students nantinya jadi pada folder resources disini ada views oke kita perlu bikin folder baru yang pertama adalah disini admin nanti akan digunakan oleh para teacher ya lalu disini yang kedua adalah folder student oke seperti ini dan di admin kita bikin folder baru kita bagi-bagi per modul ya ada courses ada kelas terus ada folder students lalu disini ada folder questions seperti ini oke dan di dalam folder courses kita bikin index.blade.pxp jadi gunanya ini nanti untuk menunjukkan dan menampilkan beberapa kelas yang sudah dibikin oleh teacher tersebut lalu juga ada tampilan untuk membuat ya membuat kelas baru disini tampilan untuk bikin kelas baru oke sedangkan disini tampilan untuk menampilkan seluruh kelas yang telah dibuat oke dan selanjutnya adalah kita membutuhkan edit terkadang guru mau melakukan proses edit kelas ya entah itu judulnya atau fotonya atau informasi lainnya oke form untuk mengedit data-data kelas seperti ini jadi di dalam courses ada index, ada edit, ada create terus di dalam questions disini ada kita tambahkan juga create ya jadi add questions itu create oke seperti ini oke selanjutnya kita juga butuh edit blade.pxp seperti ini dan untuk bagian students kita juga perlu menambahkan students kepada sebuah kelas jadi disini adalah kita tambahin ya misalnya add students blade.pxp seperti ini oke nah selanjutnya di bagian course kita perlu tambahkan blade baru yaitu adalah manage.blade.pxp di dalam manage ini nanti akan ditampilkan data-data seperti pertanyaan lalu juga ada jumlah students dan juga informasi penting lainnya dari kelas yang sudah dipilih jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah details halaman details dari kelas tertentu oke dari segi halaman admin sepertinya sudah selesai nanti kalau ada yang kurang bisa kita tambahkan sekarang dari halaman students nah student sendiri pada project ini dia bisa melihat sebuah kelas yang telah diberikan kepadanya jadi disini kita bikin folder baru yaitu adalah courses oke selanjutnya adalah disini kita bikin folder baru index.blade.pxp halaman index ini di dalam folder courses student akan menampilkan beberapa kelas yang telah diberikan oleh guru kepada student tersebut oke nah selanjutnya kita perlu menambahkan halaman baru yaitu adalah learning.blade.pxp halaman ini nanti kita gunakan sebagai halaman dimana para student akan memberikan jawaban tes mereka pada pertanyaan tertentu ya jadi nanti akan menampilkan akan ditampilkan beberapa pertanyaan disini yang akan dijawab oleh student dan nanti hasilnya kelihatan ya jadi hasilnya itu nanti kita bikin disini adalah learning finish blade.pxp dan selanjutnya adalah learning raport blade.pxp jadi raport ini nanti digunakan untuk menampilkan beberapa informasi apakah student tersebut telah berhasil menjawab seluruh pertanyaan pada kelas tertentu oke seperti itu jadi dari segi view kita sudah memiliki view untuk admin terus juga view untuk students seperti ini selamat menikmati oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati